Pemirsa siapa sangka sederetan perahu yang biasanya bersandar di Pelabuhan Gamal Bangkalan ternyata merupakan satu-satunya transportasi yang digunakan para anak buah kapal ke darat pada waktu kapal mereka melepas jangkar di tengah laut. Kalau kita ingin ke Surabaya melalui Pelabuhan Gamal, pastinya kita pernah melihat sederetan perahu yang bersandar di sisi barat Pelabuhan Gamal. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui, pastinya mengira perahu tersebut adalah perahu yang dimiliki para nelayan untuk menangkap ikan. Ternyata, deretan perahu tersebut adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut penumpang, terutama anak buah kapal yang mau ke darat saat kapal mereka melepas jangka di tengah laut. Dan perahu ini merupakan satu-satunya transportasi yang biasa mereka gunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan di kapal ataupun untuk pulang ke rumah mereka, kalau kebetulan ABK-nya berasal dari Madura. Selain itu pula, keberadaan perahu ini yang selalu standby 24 jam juga membantu masyarakat yang mau menyeberang ke Surabaya apabila mereka terburu-buru ataupun ketinggalan kapal feri, terutama saat malam hari ketika kapal feri sudah tidak beroperasi. Diki, salah satu APK kapal perintis asal NTB, mengatakan dia biasa menggunakan jasa perahu ini karena tidak ada transportasi lain yang bisa mengantarkan dia ke darat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di kapal. Sedangkan untuk ongkos perahu ini, Diki juga menambahkan sangat bervariasi, berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000 per trayeknya. Ini sering naik perahu ini mas ya? Ya baru tiga kali bang. Tiga kali? Kerja di mana mas? Kapal perintis itu. Kapal perintis, emang tidak ada transportasi lain ya selain kapal ini ya? Ya, cuma ini ada satu-satunya bang. Satu-satunya ya? Itu kalau naik perahu ini biasanya mau ke mana nih mas? Ya, cuma dari kapal ke darat, darat ke kapal aja. Tidak, maksudnya ke darat itu biasanya untuk beli apa? Belanja, makanan, kebutuhan kapal. Kalau untuk biaya perahunya itu sendiri sampai berapa mas? Ya, tergantung bang. Ada yang Rp15.000 dan Rp20.000 juga. Rp10.000 juga ada. Selain itu, Egon salah satu pemilik perahu mengatakan, dia bekerja di perahu pasca Suramadu dibangun. Karena awalnya dia bekerja di pelabuhan kamal, namun karena sepi, dia akhirnya banting setir kerja di perahu dengan mengantarkan penumpang. Terutama para ABK yang mau ke darat. Sedangkan untuk sehari-harinya, penumpang yang dia bawa tidak pasti. Kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai. Selain itu, untuk tarik penumpang di perahunya, Egon menambahkan bervariasi. Tergantung jauh dekatnya lokasi kapal yang berkisar Rp10.000 sampai Rp15.000. Sampai di kapal-kapal ini itu saja ya? Iya, jadi sekitar semenjaan itu pelabuhan kamal di atas Suramadu itu, mas. Setiap harinya sampai berapa penumpang, mas? Ada, mesti, mas. Kira-kira berapa, mas? Ya, kadang-kadang gak muat, kadang-kadang ada gitu. Sedangkan untuk ongkosnya itu sendiri, mas? Ya, minim, mas. Sampai berapa mungkin bisa? Ya, Rp10.000. Ismail Hasim, Muhammad Syahid, JTV